Terima kasih. 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 Terjauh juga di match ke 13 kali ini Lord Penentu, Lord yang kedua sudah mulai di poke oleh Falthy ini. Dan dua pemain tentunya bakal bersedia di area mister lebih dahulu mencoba untuk mencuri mungkin satu pemain ikon. Apun dengan ada pergerakannya minion di area bawah ini mau gak mau sunfortnya harus melakukan clear terlebih dahulu. Dan Klee juga bakal coba untuk menunggu posisi dari clan menurut aku juga penting sih. Karena satu buari wang manipulation yang ngasih efek kali ini bisa ngebantu salon untuk ngasih damage tambahan di area bank lainnya. Dan bisa memukul mundur kari juga. Betul. Bini kita tahu dash atau jump dari kari bentong step juga jauh kecil banget range nya. Jadi mau gak mau harus pakai sticker untuk nyelamatin guri nya kecuali bisa di lawan balik. Oh seke. Tapi kali ini kan suruh Klee udah mulai dibuka oleh seorang Yahweh bakal mencoba mencari Klee di area depannya bakal coba untuk menjaga satu. Tapi di wang manipulation dibuka begitu saja kalau CZ muntah untuk membuka FD Spin dan oh. Lordnya berhasil untuk diamankan oleh iku pilih pin sementara kali ini. Awas Benny Cutie. Tifatnya bakal coba dibuka R7 menerima ke area belakang dan Albert pun menjauh kali ini. Tapi di sisi lain Klee tumbang di tangan seorang Benny Cutie. Sementara Sanford bakal coba untuk mengejar dua pemain tersisa dari RQOC. Dua pemain hilang dari Eko namun kali ini mereka masih mau memaksakan T-fight nya. Benny Cutie bakal coba dikejar tapi R7 coba pangkan terlebih dahulu dan tumbang di tangan seorang Benny Cutie. Albert menjadi pemain tersisa yang menjadi harapan dari RR QOC karena lotnya kali ini sudah mulai berjalan ke area bawah. Eko yang berhasil untuk mendapatkan Lord Clean by UBS. Tapi apakah pemain-main dari RQOC mereka masih mampu untuk melakukan defensif terlebih dahulu. Siadapin dengan bariernya coba di blok terlebih dahulu fokus terhadap minion. Coba di clear namun best turret di mid lane tidak bisa ditahan lagi, tidak bisa di defense lagi. Untuk yang top lane masih cukup aman namun lotnya berjalan ke arah bottom lane ini yang bakal menjadi PR untuk RR QOC. Iya dengan adanya pergerakan dari Eko ya sekarang mereka coba untuk melakukan push di tiga lini yang berbeda. Dan KTZ ngebuka satu buah episode kali ini dan maka terhadap aset dari seorang Sanji Klay. Tumpang di tangan seorang Sanford dan bahkan dari Eko, oh iya wih satu buah finalnya Konek. Habis keeler tumpang kali ini di tangan seorang Sanford triple kill by Infinix Brasilya Manken dan oh my god Eko. Mereka berhasil untuk melakukan comeback di game yang ketiga. Sampai jumpa!